Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Yahya Pada pertemuan ke-12 ini Kita akan belajar tentang klasifikasi mineral Kita akan mulai dulu Tentang pengertiannya Dan juga kita akan masuk Ke grup mineral pertama Yaitu mineral elementatif Selamat mengikuti Jadi sejarah klasifikasi mineral Itu sendiri sudah sangat panjang Mulai dari abad 4 sebelum masehi Hingga tahun 1800an Pada slide ini Teman-teman bisa lihat bahwa Banyak orang mengklasifikasikan mineral Mulai dari Reprastos, kemudian Plinius Itu mengklasifikasikan mineral Berdasarkan manfaatnya Misalkan untuk batu mulia Untuk pigment, untuk biji Kemudian pada tahun 700an Ibu Jabar Mengklasifikasikan mineral dengan Klasifikasi yang berbeda Dimana ini dilihat Dari bagaimana Mudah atau tidaknya elemen itu Bereaksi dengan Unsur kimia Kemudian Di tahun berikutnya lagi Ada Ibn Sina Kemudian ada banyak Saitis lain Seperti Agrikola Kemudian Werner Ada Friedrich Molch, Emmerling Dana Dan klasifikasi mineral ini Adalah hal yang sifatnya dinamis Sehingga Apa yang dilihat pada saat itu Kemudian keperluannya apa Itu yang menjadi Bahasan bagaimana Mineral itu bisa diklasifikasikan Satu Dan yang lainnya Saat ini Klasifikasi mineral yang umum digunakan Adalah Klasifikasi dari Nickel dan Strons Jadi pada tahun 1996 Hingga 2001 Klasifikasi ini Cukup diterima oleh banyak kalangan Dimana klasifikasi ini Menggunakan Karakter Dimana yang pertama adalah Karakter pertama menunjukkan Kelas Dan karakter kedua itu menunjukkan divisi Kemudian dari Masing-masing tersebut Dibagi lagi menjadi Lebih detail Yaitu Ada Kelas Divisi Subdivisi Dan juga Grup Dan individu mineral Klasifikasi dari Strons dan Nickel Dia yang paling berhasil Dalam mengklasifikasikan mineral Dimana Klasifikasi ini Berdasarkan dari Anion Ataupun polianionnya Anion adalah Ion-ion yang bermuatan negatif Dimana ketika dia bergabung Satu sama lain Itu yang membentuk Sebagai polianion Dan polianion Ataupun anion ini Dia akan berikatan dengan Ion yang berbuatan positif Yang disebut sebagai kation Dimana kationnya ini Akan menggantikan Satu Kation dengan kation yang lainnya Contoh dari anion Itu antara lain Silikat Dan juga karbonat Mengapa Klasifikasi anion ini Dia tidak berhasil Yang pertama Karena biasanya Substitusi itu Hanya terjadi pada kationnya Ketika Substitusi itu terjadi pada kation Maka pada satu anion Bisa muncul berbagai macam Kombinasi mineral Kemudian Komponisi mineral Yang mempunyai anion yang sama Itu biasanya Mempunyai Keliripan Antara satu Dan yang lain Sebagai contoh Mineral-mineral Yang ada di Karbonat Itu bisa bereaksi Dengan asap kuat Contoh lain Ketika kita melihat Anion Biasanya itu terbentuk Pada lingkungan Diberugi yang Serupa Dibandingkan Kabilannya Contohnya Silikat itu adalah Mineral penyusun Terakuni Dan Ataupun Klaslupida Itu biasanya Muncul sebagai Dapan biji Yang terbentuk Dalam urat-urat Ataupun Karena Proses penggantian Pada selat ini Bisa ditunjukkan Bagaimana Klasifikasi mineral Ditunjukkan Berdasarkan Hierarkinya Pada bagian atas Ini adalah Kelas mineral Yaitu Anion Ataupun Polyanion Kemudian Turun menjadi Subkelas Yang terbagi Berdasarkan Atomnya Kemudian Ada grup Spesies Dan juga Varietasnya Varietasnya Misalkan Ada Ketika dikayakan Aluminium Maka disebut Sebagai Aluminam Kaya akan Kalsium Sebagai Kalsian Kaya akan Disi Disebut Sebagai Peruan Dan Dan Di sebelah Kanan Ini adalah Contoh Dari Mineral silikat Yang bisa Menggantikan Satu sama lain Dimana Kita mempunyai rumus Umum Seperti ini X Y Z2 O6 Dimana Masing-masing Unsurnya X ini bisa diisi oleh Sodium Kalsium Mangan Besi 2 plus Ataupun Magnesium 12 Pada Y Bisa digantikan oleh Mangan Besi 2 plus Kemudian Magnesium 12 Aluminium Chromium Dan Titanium Dan Z Itu Merupakan Tempat Untuk Tergirinya Substitusi Antara Silicium Dan juga Aluminium Contoh Mineralnya Ini adalah Diopsid Ini Salah Karya Tesnya Yaitu Diopsid Yang mempunyai Chromium Yang Sangat Tinggi Karena Chromium Ini tinggi Maka Dia memberikan Warna Hijau Pada Diopsid Pada slide Ini Kita bisa Lihat Berbagai Tipe Anion Ataupun Polianion Dari Mineral Sebagai Contoh Silikat Ditunjukkan Oleh Ion Si Yang Berikatan Dengan Oksida Kemudian Ada Halida Itu Merupakan Grup-grup Halogen Contohnya Florin Klorin Gromin Dan Dari Oksigen Hidroxides Ini Gugus OH Atau Hidroxil Karbonat Ada Unsur Karbon Dan Oksigen Yang Membentuk CO3 2 Minus Kemudian Ada Nitrat Dari Nitrogen Borat Karena Adanya Unsur Buron Sulfat Karena Unsur Sulfur Berikatan Dengan Oksigen Membentuk Senyawa SO4 2 Minus Kemudian Ada Chromat Karena Adanya Unsur Chromium Tungsat Dari Tangsten Tangsten Ini Adalah Wolfram Kemudian Ada Molybdates Itu Molybdenum Fosfat Fosfor Arsenat Karena Adanya Chor Arsen Panadate Karena Adanya Mineral Panadium Native Elements Ini Cukup Spesial Karena Dia Tidak Berikatan Dengan Anion Yang Lain Sehingga Ini Yang Disebut Sebagai Native Elements Atau Hanya Tergiri Dari Single Elements Kemudian Ada Sulfida Ketika Dia Hanya Sulfur Berikatan Dengan Kation Yang Lain Ataupun Ada Juga Yang Disbut Sulfosal Dimana Sulfur Bisa Digantikan Juga Oleh Arsenic Ataupun Artimony Jadi Ini Adalah Contoh-contoh Dari Kelas Mineral Di Di Sebelah Kanan Ini Adalah Contoh Mineral Yang Bisa Terbentuk Misalkan Ada Quarsa Halid Dan Seterusnya Sampai Disini Adalah Usul Fosal Yang Membentuk Mineral Yang Dinamakan Nikolid Ataupun Nickel Arsenic Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Lihat Ada 10 Kelas Mineral Yang Akan Dibahas Walaupun Ini Tidak Semuanya Tapi Ini Adalah Usul Yang Kelas Teras Utama Dari Mineral Yang Sering Dijumpai Pada Kesempatan Kali Ini Kita Hanya Bahas Tentang Elemen Etip Saja Seperti Namanya Elemen Etip Ini Hanya Terdiri Dari Satu Individu Mineral Dan Tidak Berikatan Dengan Anion Yang Lain Tipe Dari Elemen Etip Ini Dia Mempunyai Ikatan Logam Yang Sangat Buat Sehingga Dia Bersifat Konduktor Yang Baik Kemudian Dia Malleable Ataupun Mudah Dibentuk Dia Lunak Dan Juga Umumnya Digunakan Sebagai Pengantar Listrik Ataupun Panas Dan Elemen Etip Ini Umumnya Terdapat Dalam Mineral Grup Sulfida Dan Ini Adalah Target Dari Banyak Perusahaan Tambang Karena Nilai Promisnya Sangat Tinggi Di Bagian Bawah Kita Bisa Lihat Adanya Mas Perak Tembaga Dan Juga Platinum Ini Adalah Contoh Dari Mineral Elemenetif Berdasarkan Sifatnya Elemenetif Dapat Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Elemenetif Yang Berbentuk Logam Semi Logam Dan Juga Elemenetif Yang Non Logam Kemudian Berdasarkan Kimianya Ini Bisa Terbagi Menjadi Kelas Mas Atau Gold Kemudian Platinum Group Iron Group Dan Arsenic Group Pada Tabel Di Kanan Kita Bisa Lihat Unsur Elemenetif Yang Muncul Sebagai Logam Antara Lain Tembaga Mas Perak Platinum Osmium Dan Iridium Umumnya Mempunyai Sistem Kristal Istometrik Kemudian Pada Semilogam Umumnya Mempunyai Kristal Hexagonal Atau Kestrik Gonal Jadi Unsur Ini Bisa Membentuk Elemenetif Jadi Ketika Arsen Itu Tidak Berikatan Dengan Anion Lain Dia Bisa Membentuk Natif Arsen Kemudian Antimony Bismuth Lelurium Dan Juga Selenium Dan Yang Terakhir Ini Adalah Elemenetif Yang Sifatnya Non Logam Contohnya Belerang Grafit Dan Contoh dari Beberapa Elemenetif Yang Non Logam Antara Light Sifat Ataupun Belerang Intan Dan Juga Grafit Belerang Adalah Mineral Yang Mempunyai Ikatan Van der Waals Yang Lemah Kadang-kadang Dinyatakan Dalam Rumusium S Ataupun S8 Kemudian Intan Ini Mineral Dengan Ikatan Kovalen Yang Sangat Kuat Dia Berbeda Dengan Grafit Karena Grafit Ini Mempunyai Ikatan Van der Waals Yang Lemah Membuat Sistem Kristal Antara Intan Dan Grafit Ini Berbeda Intan Sendiri Bisa Ditemukan Di Alam Secara Natural Bisa Juga Terbentuk Dari Sintetis Jadi Dibuat Kita Reaksikan Karbon Dengan Tempat Kebenaran Tekanan Yang Tinggi Sehingga Terbentuk Intan Yang Sintetis Berikutnya Elemen Netif Logam Adalah Elemen Netif Yang Punyai Keikatan Logam Contoh Mineral Yang Terbentuk Itu Adalah Mas Platinum Paladium Dan Juga Perah Mas Itu Adalah Salah Satu Mineral Yang Terbentuk Akibat Proses Hidrotermal Ataupun Proses Yang Terjadi Berhubungan Dengan Hidro Dan Thermal Hidro Itu Air Thermal Itu Panas Dia Biasanya Berhubungan Dengan Proses Mamadisma Dan Mempunyai Spesifik Graffiti Yang Tinggi Bisa Dari 16 Hingga 19 Kemudian Emas Ini Ketika Dilakukan Explorasi Umumnya Terbawa Pada Kuarsa Ataupun Mineral Kirit Dan Dia Bisa Terbawa Sebagai Puter Bebas Bersama Adapan Arup Yang Ada Di Sungai Kemudian Kalau Dulu Kita Pernah Belajar Sejarah Antara 3G Gold Gospel Glory Gold Ini Adalah Salah Satu Alasan Kenapa Bangsa Eropa Menjelajah Ke seluruh Dunia Karena Dia Ingin Mencari Sumber Emas Salah Satunya Ketika Mereka Menjelajah Ke Pegunungan Andes Mereka Mencari Emas Di Argentina Jadi Di Chile Dan Disana Memang Ditemukan Banyak Sekali Emas Yang Ditambah Hingga Saat Ini Eliminatif Yang Lain Adalah Perak Perak Ini Terdapat Bersama Sama Emas Kemudian Perak Ini Mungkin Skala Mos Yang Sama Seperti Emas Yaitu 2,5 Hingga 3 Dan Dia Mempunyai Kilap Logang Warna Berwarna Perak Keabuan Hingga Putih Kalau Kalau Kita Dilakukan Penggoresan Perak Gostrid Blades Maka Warna Yang Muncul Adalah Warna Abu Abuk Hingga Putih Kemudian Ada Mineral Lain Yang Terbawa Tapi Ini Jumlahnya Sangat Sedikit Yaitu Platinum Dan Paladium Platinum Itu Berasal Dari Kata Platina Karena Pada Saat Tahun 1600an Platinum Dan Paladium Platinum Dan Perak Ini Susah Dibedakan Satu Sama Lain Karena Warnanya Mirip Satu Sama Lain Tetapi Platinum Ini Jauh Lebih Dens Densitasnya Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Perak Kalau Kita Tahu Mas Itu Mempunyai Densitas Hingga 19 Platinum Ini Densitasnya Hingga 22 Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertama Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Wabarak Wabarak